Pemirsa puluhan perajin senapan angin Cipacing Sumedang berdeklarasi tidak membuat senjata api rakitan dihadapan pejabat Mabes Polri setelah sesiang di Jatinangor. Selain itu mereka juga berjanji untuk menjaga kamtip emas dan anti-hoaks. Puluhan perajin senapan angin Cipacing dari desa Cipacing, Cikeruh dan Galumpit Cilenyi berkumpul di Cipacing, Jatinangor. Mereka bersepakat dalam satu janji deklarasi tidak membuat senjata api rakitan. Jika ada yang berani membuat dan sengaja menjual, kelompok perajin akan melaporkannya ke pihak berwajib. Selain berdeklarasi tidak membuat senpi, mereka juga berjanji menjaga kondusivitas wilayah Cipacing dan sekitarnya serta anti terhadap hoaks. Ketua Koperasi Perajin Senapan Cipacing yang juga mantan napi kasus senpi rakitan, Cucu mengungkapkan dirinya fokus produksi senapan angin dan mengimbau rekan-rekannya agar tidak tergiur membuat senpi ilegal. Untuk sekarang ini kondisi ekonomi penjualan? Alhamdulillah, kita lagi-lagi ekonominya juga alhamdulillah baik dari anak-anak yang belum menikah sampai ke keluarga juga ada peningkatan secara ekonomi. Ekspor kemana aja, Pak? Kalau impor, kita masih terkendala dengan hak cinta yang sekarang pendekatan dengan dinas perdagangan. Intinya, kita mencegah ada lagi para pengrajin-pengrajin senpi ilegal yang ada di Cipacing. Itu intinya acara ini. Direktur Keamanan Negara Bain Telkampori, Brigjen Joko Mulyono mengapresiasi niat deklarasi perajin Cipacing dan akan terus mengawasi dan membina. Nah, tiga kooperasi ini sudah menaungi para pengrajin sinapan angin dan tadi kita sudah sama-sama mendengar mereka mendeklarasikan bahwa tidak akan merakit senjata api. Ini yang paling utama ya. Karena mereka menyadari bahwa merakit senjata api itu ada sangat berbahaya, sanksi hukumnya sangat berat dan juga hal ini dapat dimapakkan oleh kolom penguat tentu untuk mengganggu kaktimas. Dengan deklarasi tersebut, para perajin berharap penjualan dan kualitas senapan angin Cipacing terus meningkat sehingga kesejahteraan perajin pun meningkat.